Pemirsa Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia Aceh menggelar turnamen tenis meja yang dibuka langsung oleh Ketua PWI Aceh Termilin Usman pada Jumat siang. Turnamen kejuaraan tenis meja tahunan yang menjadi agenda rutin SIWO PWI Aceh akan memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Turnamen ini sekaligus menjadi seleksi bagi wartawan yang bernaung di bawah Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Aceh untuk mengikuti seleksi pekan olahraga wartawan nasional di Jawa Timur pada tahun 2020 mendatang. Saat membuka turnamen tenis meja antar wartawan ini, Ketua PWI Aceh Termilin Usman mengatakan turnamen ini menjadi ajang selaturahmi antar wartawan baik yang bekerja di Bandar Aceh maupun di Kabupaten Kota Seaceh. Tadi saya saja pertandingan tenis meja Bela SIWO kali ini, ini saya bikin sebuah momen yang sangat penting karena kita pada tahun 2020 akan mengikuti peruan nas. Jadi dengan ajang ini nanti mungkin pihak panitia ataupun pihak SIWO PWI Aceh, Pak Imran Yoni, Pak Nuklis, mungkin bisa menyeleksi yang benar-benar bisa bermain tersebeja yang akan dibawa nanti ke Peruan Nas 2020 ke Surabaya. Sementara itu, Ketua Seksi Wartawan Olahraga PWI Aceh Imran Yoni mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari program kegiatan SIWO PWI Aceh dalam menggalakkan kegiatan berolahraga di kalangan wartawan. Turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yakni wartawan kompeten dan belum kompeten. Wartawan kompeten adalah para wartawan yang telah lulus uji kompetensi wartawan atau UKW dan uji kompetensi jurnalis UKJ. Ketuaan tenis meja antar wartawan ini dalam rangka program SIWO PWI 2019, di mana kita mengundang semua teman-teman media yang ada di sejumlah ibu kota, kota Indonesia besar, kanda Aceh dan sekitarnya. Ini ada 23 keserta yang hadir. Kita harapkan juga sebagai ajang selaturah milik dan juga ajang perseleksi.